hai 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 welcome back to project YouTube channel bagi sama Reisha nah di video kali ini saya bakal ngasih tahu update terbaru untuk aksesoris buat Innova Zenik di video kali ini saya bakal ngasih tahu video tutorial dan juga review untuk produk terbaru untuk Innova Zenik yaitu aksesoris Madgar nah mungkin sahabat obat masih ada belum tahu nih aksesoris itu apa sih ini adalah pelindung bagian bawah mobil supaya bodi mobil saya itu terhindar dari cipetan lumpur dan juga kerikir-kerikir ketika kalian melewati medan jalanan yang cukup kasar jalanannya ya sahabat Toto dan juga saya mau tahu kalau misalkan aksesoris Madgar ini hanya bisa dipakai untuk Innova Zenik yang non-body kit yaitu tipe yang G dan juga V nah nanti kita bakal ngelihat nih review lengkapnya seperti apa tapi saya mau tahu juga kalau misalkan pemasangan si aksesoris Madgar ini super gampang banget tanpa ada pengeboran sama sekali alias sudah plug-and-play super mudah banget nah mungkin kalau penasaran pengeboran nih gimana sih secara pemasangannya langsung aja kita lihat tutorial pemasangan sekarang kita tutorial Madgar jenik tipe P ya yang enggak ada body kitnya ada bagian depan sama bagian belakang kita coba bagian depan dulu kambang kok pasangnya cuma buka baut aja nih ada tiga baut tiga lubang juga oke kita pasang gampang kok kita udah plug-and-fly tinggal pasang aja di mobilnya dari bawah tengah ke atas tinggal kita kancingkan saja dijamin nggak cepet-cepet cukup mudah oke dilanjut untuk bagian belakangnya kita pakai dua baut bautnya udah kita sediain kita tinggal copot klip bawaannya ada di sini kita copot ya kita pakai klip bawaan mobil jeniknya masukin lanjut kita bagian belakangnya lubang sudah tersedia kita tinggal masukkan puluknya kita baut selesai untuk bagian belakang cukup mudah nah sahabat toko tadi udah ngeliat kan tutorial pemasangannya itu super mudah banget tanpa pengebora sama sekali alias sudah plug-and-play dan sekarang Madgardnya sudah terpasang di Innova Zenix kita yang tipe G seperti yang saya bilang tadi kalau misalnya Madgard ini hanya bisa dipakai di Innova Zenix yang tanpa bodykit atau non bodykit yaitu tipe G dan juga tipe V yang tidak ada bodykitnya ya sahabat toko jadi harus di make sure kalau misalnya kalian pasang Madgard kita itu kalian memiliki Innova Zenix yang tanpa bodykit kalau misalnya belum tahu nih sahabat toko mau ngulang lagi fungsi Madgard ini adalah untuk menunjukkan bagian bawah bodi mobil supaya kalau misalnya nanti mobil kalian melewati jalan yang penuh lumpur itu cipratan airnya tidak langsung mengenai ke bodi mobil kita dan juga kalau misalnya kalian kemudian ngelewati jalan yang penuh bebatuan ataupun kerikil nanti kerikil itu tidak juga langsung mengenai mobil kita karena kalau misalnya nggak ada Madgard ini sahabat toko agar membahayakan dan juga merusak bodi mobil kita karena kalau misalnya kecepatan air ataupun lumpur butiran-butiran pasirnya itu bisa bikin lecet si bodi mobil apalagi kalau misalnya kena bebatuan kecil ataupun kerikil kalau misalnya kalian punya mobil baru ini wajib banget langsung harus dipasangnya yaitu si Madgard dari otoprojek ini nah langsung aja kita bakal ngelihat gimana sih kualitas dari Madgard ini nih saya buktiin ya kalau misalnya Madgard kita itu super kuat banget tapi kalau nggak perlu khawatir kalau misalnya kuat juga ini kita tuh juga bahannya super elastis sahabat atau dibawahnya jadi kalau misalnya in case nanti kalau misalnya si Madgard ini terkena trotower dia itu tidak bakal pecah karena sifat ini yang elastis dan juga kalian sudah mendapatkan langsung satu set yaitu dua bagian depan dan juga dua bagian ki dan juga di lengkapi dengan baut-baut yang sudah disediakan dari Madgard otoprojek ini jadi kalian nggak perlu nyanyi baut lagi tinggal plug and play aja seperti tadi kalian ngelihat tutorial pemasangannya nah kalau misalnya tadi kita udah ngelihat bagian depannya sekarang kita udah move ke bagian belakang nih sahabat ototo dan juga Madgardnya sudah kita pasangin di Innova Zenix tipe G kita nah selanjutnya kita ngelihat ya kalau misalnya bagian depan udah kita ketok-ketok udah kuat sekarang kita buktiin yang bagian belakangnya tuh bagian belakangnya juga super kuat banget tapi dia juga sifatnya juga elastis nih ya bisa di tekuk-tekuk seperti ini jadi kalau misalnya kalian nih biasanya kalau misalnya lagi parking mundur tiba-tiba ada trotower ataupun ada pemisah jalan terus nggak sengaja nih Madgardnya terkena si trotower itu kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya Madgardnya takut pecah karena dia itu bahannya sudah elastis banget jadi dia nggak bakal gampang pecah sama sekali nih sahabat ototo dan juga dia bagian belakang sudah dilengkapi juga dengan baut-bautnya jadi pemasangannya juga gampang banget seperti yang kalian lihat tadi juga ketinggalan kalau misalnya kalian pasang Madgard di bagian belakang ini juga dia akan melindungi bagian sini nih sahabat ototo jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya nih mobilnya melewati jalan-jalan yang penuh lumpur ataupun banyak-banyak becek kan gitu ya dan juga penuh pasir dan juga kerikil bodi mobil bagian belakang juga aman karena sudah terlindungi dengan Madgardnya otoproject nah makanya nih kalau misalnya kalian punya mobil Innova Zenix langsung pasangin Madgard dari otoproject ini supaya melindungi bagian mobil Innova Zenix kalian supaya nggak lecet dan juga juga gores-gores Nah itu dia sahabat otot tutorial pemasangan dan juga review untuk Madgard Innova Zenix Nah buat sahabat ototo yang mau dapetin asas ini bisa langsung cek di toko variasi terdekat di kota kalian karena asas otoproject sudah secebar di seluruh toko variasi di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua ataupun kalau misalnya sahabat ototok lokasinya di Jakarta Barat langsung aja main ke otoproject Gareg Cengkareg lokasinya dari Rukos dari Skor Blok 8 Cengkareg Jakarta Barat ataupun kalau misalnya lokasinya di Bintaro juga ada nih sahabat ototok otoproject Gareg Bintaro sudah dibuka lokasinya di Rukos Emerald EB5 Bintaro Tanggerang Selatan dan juga kalau misalnya kalian nggak bisa main ke otoproject Gareg tenang aja karena kita juga punya layanan otoproject tau beres nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari otoproject dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Binti dan juga jangan lupa follow sosial media kita di TikTok dan juga di Instagram at otoproject dan juga jangan lupa subscribe ke channelnya otoproject oke guys segitu aja video kali ini semoga video ini membantu ide pemodifikasi mobil kalian and see you in the next video otoproject bikin mobil otokeren bye bye